Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org Sekarang saya akan mencoba membuat tutorial tentang HTML5, CSS3, dan JavaScript HTML5 adalah versi terbaru dari HTML Dan disitu banyak penambahan fungsi Mulai dari canvas, mulai dari video, audio, dan banyak hal yang bisa diaktifkan Dibuat interaktif dengan JavaScript Dan disini HTML5 itu berada di web browser terbaru Semua web browser akan support, akan dapat membaca kode ini Dan intinya, Anda harus menguasai HTML dasar Silahkan menuju ke HTML dan CSS tutorial di website saya Dan disitu, Anda silahkan mempelajari dulu HTML tutorial dasar Disini saya sudah mempunyai sekitar 5 video di HTML dasar Lalu Anda juga pelajari tentang CSS dasar Dan juga, Anda silahkan menuju ke JavaScript Jadi, Anda harus minimal mengenal JavaScript, HTML dasar, dan CSS Dan disini saya akan menjelaskan tentang ketiga script yang sudah saya sebutkan tadi Oke, disini ada JavaScript tutorial dasar Ada 60 video Dan Anda bisa mempelajarinya dulu sebelum masuk ke materi ini Oke, silahkan ambil JavaScript video tutorial dasar Sekarang saya akan menjelaskan tentang ketiga macam ini Kenapa kita harus mempelajarinya Di HTML5, ada beberapa fungsi tambahan Dan fungsi tambahan ini sangat menarik Sehingga JavaScript pun juga memiliki penambahan di beberapa komponen yang ditambahkan di HTML5 Dan disini intinya HTML5 adalah script untuk menampilkan banyak file Untuk menampilkan link, untuk menampilkan gambar, untuk menampilkan apapun Dan disini semua komponen yang ada di halaman sebuah website Itu akan diatur Penempatannya akan diatur Warnanya akan diatur Banyak hal, penataan, dan macam-macam Itu oleh CSS Kenapa saya tadi mengharapkan Anda juga belajar CSS Karena di sebuah halaman website Itu bukan HTML saja Tapi disitu juga ada CSS Dan jika Anda melihat sebuah halaman website interaktif Saat Anda mengklik, lalu keluar tulisan tertentu Itu adalah kerja dari JavaScript Dan intinya, jika Anda simpulkan dari keterangan saya HTML itu adalah coding berisi perintah-perintah untuk menampilkan Untuk memberikan data dan link dan sebagainya Sedangkan CSS untuk mengatur penempatan Sehingga halaman website kita lebih menarik secara penampilan CSS Dan website kita akan terlihat pintar dengan JavaScript Mungkin semacam ini Dan kita bisa menggunakan ketiga hal ini Supaya halaman website kita menjadi lebih menarik dan interaktif Intinya seperti itu Maka sebelum masuk ke tutorial ini Silahkan pelajari HTML Dasar, CSS Dasar, dan JavaScript Dasar Oke, setelah Anda mempelajari Setelah dasar dari HTML, CSS, dan JavaScript Silahkan menuju ke materi ini Dan kita akan bertemu di materi 1 Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya Salam